Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillahirrabbilalamin Hari ini kita dapat kembali belajar seperti biasa Pada pembelajaran matematika untuk melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya Baik, untuk mengambil berkahnya pada hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa dulu Dan sambil mengangkatkan tangan Oke berdoa kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Nah selanjutnya Saya akan menyampaikan cakupan materi untuk hari ini Jadi hari ini tujuan materinya adalah yang pertama Kalian bisa untuk menentukan persamaan dari nilai mutlak Oke kalau sering disebutnya nilai mutlak Lainnya satu variable supaya lebih jelas ya Oke baik Dan usahakan kalian tetap semangat dalam belajar Nah sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai nilai mutlak sendiri Sama grafiknya kan sudah juga kemarin Nah hari ini kita melanjutkan ke persamaan nilai mutlak Oke Perhatikan materi berikut Nah ini Kelihatan Kelihatan kan Kelihatan Kelihatan Oke Nah Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai persamaan nilai mutlak Lebih jauhnya Kita bicarakan masalah konsep dulu Nah Ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya Ketika membeli besi beton Nah kadang-kadang seorang pembeli atau konsumennya Mendapatkan besi yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditawarkan Dalam artian misalnya Ketika di sebuah toko biasanya ini besi ukurannya sekian Ternyata setelah diukur padahal ukurannya bukan seperti yang Dikatakan oleh si penjualnya Nah Oleh karena itu Pemerintah melindungi konsumen dengan membuat standar ukuran Atau biasanya kita sering menyebutnya sebagai SNI Standar Nasional Indonesia Baik dalam hal apapun ada biasanya itu Nah setiap barang yang sudah mempunyai label SNI Biasanya dijamin sesuai dengan ukuran yang sebenarnya Beda kalau barangnya nggak ada satuan SNI-nya Biasanya hanya ibaratnya masih dirahukan ukurannya apakah benar atau tidaknya Nah oleh karena itu Untuk menindak lanjut hal tersebut Jika ada penyimpangan ukuran atau ukuran yang tidak sesuai tadi Haruslah tidak terlalu besar Atau maksudnya galatnya Perbedaan ukurannya tadi Tidak terlalu besar Misalnya Sebagai contoh besi dengan diameternya adalah 16 mm Dan berstandar SNI Mempunyai penyimpangan maksimum Maksudnya ukuran galatnya Sebesar 0,4 mm Nah misalkan besi tersebut mempunyai penyimpangannya tadi 0,4 ya Nah dari itu Dari kalimat ini kita bisa buat modelnya Atau bentuk dari penyelesaiannya Nah penyelesaian inilah Biasanya menggunakan nilai mutlak Nah nilai mutlaknya bagaimana? Nilai mutlaknya nanti Mutlak X Galatnya berapa? Galatnya tadi adalah Ini 0,4 berarti X dikurang 0,4 Sama dengan 16 Nah itu kan berhubungan dengan bentuk persamaan Nilai mutlak Nah jadi nilai mutlak ini sendiri Atau persamaan ini sendiri Bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Yang perlu kita buat modelnya nanti Oke berikut Supaya lebih jelasnya Kita pahami bentuk-bentuk persamaan berikut Oke yang pertama Ini kelihatan kan? Nah Kelihatan X tambah 2 sama dengan 2X Apakah ini perupakan persamaan nilai mutlak atau bukan? Bukan Pakih bagaimana? Ini nilai mutlak atau bukan? Bukan Oke ada yang tahu alasannya kenapa? Karena tidak ada pagan mutlak Tidak ada mutlak Oke Simbol ya Simbol ya Ya Simbol maksudnya Betul Karena ini gak ada simbolnya Otomatis dia bukan Untuk persamaan nilai mutlak Tapi ini disebutnya sebagai persamaan linear biasa aja Kemudian yang kedua Atau yang B 3X tambah mutlak 2 dikurang 4 sama dengan X Apakah ini merupakan persamaan nilai mutlak? Bukan Mutlak atau bukan? Bukan Padahal ini ada X nya Padahal ini ada X nya loh 3X Dan ada mutlaknya loh X nya di luar Di luar kurungan situ Oke Jadi ini Di dalam mutlaknya gak ada namanya Variable nya X nya Si X nya Variable yang gak ada di dalam nilai Kurung mutlaknya Jadi ini juga merupakan Bukan merupakan Persamaan nilai mutlak Bagaimana kalau yang ketiga? Bukan 3X dikurang 3 sama dengan 4X Ya atau bukan? Bukan Kenapa jadi bukan? Kurungan X nya di luar Oke Sama hanya dengan nomor 2 ya Jadi Itu ada Perbedaan disini ya Ada X nya di luar Kemudian yang D Yang D Yang D iya Mutlak X Min 5 sama dengan 0 Iya Padahal Mutlaknya gak ada Koefisiennya loh Itu variable X nya Di dalam mutlak ada variable Ya betul Tapi kan gak ada koefisiennya Tetap dikatakan persamaan Koefisien maksudnya Angka di depan X nya ini Gak ada kan? X itu 1 Oh betul Di depan X ini gak dituliskan Satunya berarti Disini ada 1X sebenarnya Nah ini merupakan Bentuk persamaan Nilai mutlak Oke yang E Iya Iya atau bukan? Iya Jelas ini kelihatan ya X min 4 Mutlaknya jelas Kelihatan Yang F Iya Iya juga Iya betul Yang terakhir yang G Iya atau bukan? Iya Padahal ini kebalik Gak apa-apa 5 min 2X Asal di dalam Oke Gak apa-apa kebalik ya Asal ada variable Sama koefisien Yang nyakut di dalamnya Nah dari ini tadi Bisa kita simpulkan bahwa Kalian sudah bisa membedakan Yang mana Persamaan nilai mutlak Dan yang mana yang Bukan Oke Nah dari ini tadi Apa aja tadi yang mutlak? Yang ABCD Mutlak atau bukan? Sebutkan yang mutlaknya tadi Apa aja yang persamaan nilai mutlak? D D O F F Dan G ya ABC bukan Oke Alhamdulillah kalian paham Oke lanjut Nah dari bentuk-bentuk yang sudah disebutkan tadi Kalian sudah memahaminya Dari hal tersebut pula Kita dapat Menuliskan bentuk umum Dari persamaan nilai mutlak itu sendiri Nah bentuk umumnya apa aja? Oke ini bentuk umumnya Yang pertama Mutlak FX sama dengan C Dimana FX ini adalah sebuah fungsi Atau persamaan liniernya Dan C ini adalah Konstanta Konstanta itu bisa 0 1 2 3 Dan seterusnya Artinya Hanya angka Gak pakai variable Dengan syaratnya tadi dia Minimal sama dengan 0 Dan lebihnya boleh Gak boleh ke orang Artian Gak boleh minus hasilnya Gak boleh minus 1 Minus 2 Minus 3 Gak boleh Karena dalam nilai mutlak Itu harus hasilnya apa? Mungkin dan negatif Gak mungkin Gak mungkin Karena nilai mutlak sendiri adalah Alat untuk Menghasilkan yang namanya Positif Itu bentuk yang pertama Bentuk yang kedua adalah Mutlak FX Sama dengan GX Artinya Boleh keduanya fungsi Fungsi linier Si FX ini fungsi Si GX ini fungsi Sebentar Jadi keduanya Merupakan Fungsi Dan yang ketiga Mutlak FX Itu sama dengan GX Dengan syarat GX nya Lebih dari sama dengan 0 Artinya Keduanya fungsi Dan si GX nya ini Gak pakai mutlak Yang mutlak Cuma Si FX nya aja Jadi ada tiga bentuk tadi Ingat Yang pertama Bentuknya Konstanta doang Yang kedua Bentuknya mutlak Fungsi Yang ketiga Cuma fungsi aja Nah tiga bentuk Oke Selanjutnya kita lanjutkan Nah Oke Sebelum Saya geser ke bawah Kalian kayaknya Sudah ingat deh Sebagian Cara penyelesaian Nilai mutlak Ada apa aja Yang awal-awal kemarin Apa Menggunakan konsep apa Yuk Konsep jarak Oke Konsep jarak Definisi Oke Definisi Dan mengkuadratkan Ya betul Ada jarak Definisi Dan mengkuadratkan Kan sudah saya jelaskan Secara singkatnya Ada sudah Di setempat materi kan Nah itu Ada Oke Nah konsep jarak Itu berkaitan dengan Garis Bilangan Kemudian Definisi Nanti kita tuliskan ulang Kemudian sama Nilai mutlaknya Dikuadratkan Oke Sebentar Kita ke waitboard Tunggu Ini kelihatan Kelihatan Oke Saya bisa tuliskan ya Yang pertama Kita mengingat Konsep jarak dulu Jadi Persamaan nilai mutlak Yang tadi Bisa diselesaikan Dengan konsep jarak Yang pertama Misalnya Mutlak X Min Min Tiga Itu sama dengan Empat Kelihatan kan Nah Kalau berdasarkan Konsep jarak Kita menggunakan apa tadi Ayo Garis bilangan Oke betul Garis bilangan ya Garis bilangan Siapa di tengahnya Garisnya Positif Tiga Berapa Nol Atau berapa Positif Tiga Karena disini Negatif Berarti disininya Positif Berarti Selanjutnya Untuk menentukan Nilai X nya Berarti Ke kanan Ke kanan Empat langkah Ke kanan Berarti Positif Tujuh Oke betul Positif Tujuh Kemudian Empat langkah Ke kiri Negatif Satu Negatif Satu Berarti Kalau gini Imponan penyelesaiannya Berapa H Min Satu Dan Positif Tujuh Masih ingat ya Konsep Jarak Lanjut Kita pakai Menggunakan Definisi Definisi nilai Mutlak Masih ingat Ayo Mutlak X sama dengan X Jika X nya Lebih Sama dengan 0 Oke Lebih Sama dengan 0 Kemudian Minus Minus X Kurang dari 0 Oke sama dengan Tidak Kurang 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 dari 0 Nah ini untuk Nilai mutlaknya sendiri Lalu Bagaimana jika Bentuknya persamaan Maka kita tuliskan Maka kita tuliskan aja Jadi mutlak AX plus B Itu akan sama dengan Yang pertama Apa disini berarti AX plus B AX plus B Oke AX plus B Tambah Jika Betul AX plus B Lebih sama dengan N Lebih sama dengan 0 Kalau dia minus AX plus B Berarti jika Kurang dari 0 Kurang dari 0 Nah ini Bentuk Secara umumnya Untuk persamaan ya Jika menggunakan Penyelesaian Definisi Menggunakan definisi Oke Kalau boleh dicoba Ini sudah Catat dulu deh Catat ya Oke 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 Kita bingung Sudah Tunggu Sudah 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 ya Sudah Oke Sekarang Kita coba Selesaikan Bersama nilai mutlak Mutlak X Minus 4 Itu sama dengan 6 Oke Jika menggunakan definisi Berarti yang pertama Gimana caranya Berdasarkan definisi Tadi X Minus 4 Oke X Minus 4 Sama dengan 0 6 Oke Setelah itu di X Sama dengan 6 6 6 6 6 Ditambah Oke betul ditambah Atau di kelihatan luas Ditambahkan 4 Boleh juga sama aja Jadi X sama dengan 6 tambah 4 10 Ini yang 1 Kan tadi bunyinya 2 Yang kedua ato nya gimana X Min betul X Kurang 4 6 Lalu X Min 4 Min 6 Min 6 betul karena Di sini dikalikan min Di sini dikalikan min ya Berarti di sini jadi positif Di sini jadi negatif Setelah itu X X sama dengan Min 6 Min 6 ditambah min 4 Ditambah Ditambah 4 Jangan min 4 ya Tambah 4 aja Berarti X nya sama dengan Min 2 Minus 2 Oke Jadi Simpunan penyelesaiannya apa 10 Dan min 2 Positif 10 dan min 2 Atau kebalik gak bapak ya Min 2, 10 boleh juga sama aja Oke bagaimana kalau gini bentuknya Mutla Mutla 2X Min 3 Sama dengan 11 Nah gimana tuh Ayo coba 2X 2X Minus 3 2X minus 3 Sama dengan 11 Oke 2X 2X Sama dengan Positif 11 Tambah 3 Oke betul Tambah 3 Berarti 2X sama dengan 14 14 Berarti supaya X aja berarti 14 14 bagi 2 Ya betul Karena disini perkalian Pindah jadi Pembagian Jadi 14 Dibagi 2 Maka jadinya Berapa X nya? Positif 7 Ya betul Positif 7 Atau yang satunya lagi Berarti Minus Minus 2 2 2 Kurang min 3 Sama dengan 11 Berarti 2X 2X Min 3 Sama dengan Min 11 Jadinya 2X 2X Sama dengan Min 11 Tambah 3 Terus 2X Sama dengan Sama dengan 9 9 Yakin Min 8 Min 8 Ya min 8 X sama dengan X sama dengan Min 8 Bagi 2 Maka X nya adalah Min 4 Min 4 Nah otomatis Jadi HP nya Atau himpunan penyelesaiannya adalah Positif 7 Dan min 4 Ya Alhamdulillah Kalian mengerti aja Insya Allah ya Dengan Penyelesaian menggunakan Cara Definisi Dipaham kan? Ya Oke Selanjutkan Mau dicetat dulu Silahkan ya Cetat aja dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Itu kalau bentuknya gitu. Tapi kalau gimana bentuknya, nilai mutlaknya seperti ini. Misalnya, mutlak X tambah 2 kurang 3 sama dengan 4. Nah, gimana bentuknya? Ini kan beda bentuknya. Berarti harus kita ubah gimana dulu? Supaya membentuk persamaan sama yang sudah ditetapkan tadi. Bentuk umum persamaannya tadi gimana? X tambah 2. Mutlaknya dikeluarkan atau tidak? Mutlaknya. Tidak. Karena kita mau mengubah dulu ya sebelum diselesaikan. X tambah 2 mutlaknya. Terus? Sama dengan? Sama dengan 4. 4? 4. 3 ini diapakan? Tambah 3. Oke, betul. Kita harus ditambahkan 3 sini sehingga hasilnya 0 ya. Atau hilang. Maka sini juga ditambah 3. Oke, jadi mutlak X tambah 2 itu sama dengan 7. Nah, ini baru bisa diselesaikan menggunakan definisi ataupun nanti pengkuadratan. Karena ini sudah bentuknya menyerupai atau membentuk persamaan nilai mutlak kita sendiri. Oke, selesaikan lagi yang ini. Berarti gimana nih? X tambah 2. Oke, betul. X tambah 2 sama dengan? 7. X sama dengan 7 kurang 2. X sama dengan? Sama dengan 5. Oke, 5. Atau? Atau? Min X tambah 2. Dari sini ya, melihatnya jangan di awal lagi. Nanti diulang. Dari sini aja ngeliat ini. Atau? X tambah 2. Min X tambah 2 sama dengan 7. X tambah 2 sama dengan min 7. Min 7. Terus, X sama dengan? X sama dengan min 7. Ditambah 2. Ditambah atau kurang? Yuk. Ditambah min 2. Oh, ditambah dikurang 2. Oh iya, sama. X sama dengan? X sama dengan min 9. Oke, min 9. Nah, dari sini sudah diketemu. Jadi, kimpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah? 5, min 9. Min 9. Oke, betul. Alhamdulillah, kalian sudah paham. Paham aja kan ini, insya Allah? Insya Allah, Alhamdulillah. Oke. Caranya kurang lebih aja sebenarnya sama seperti tadi. Cuma, bedanya cuma di sini. Harus kita ubah bentuknya dulu. Ke bentuk persamaannya. Baru diselesaikan menggunakan definisi atau nanti pengkuat perhatian. Gitu. Triknya, intinya pokoknya diubah di sini. Jika kita membentuk ini, ubah. Yang kedua, itu cara pengkuadratan kedua ruas. Kedua ruas. Cara pengkuadratan kedua ruas ini bagaimana sih, Seth? Caranya cukup kita kuadratkan keduanya. Oke, misalnya tadi. Nonton yang pertama tadi ya, Pak. Mutlak, X, min 4. Waktu sama dengan 6 ya, tadi awal. Oke. Lalu kita kuadratkan kedua ruasnya. Artinya, artinya kita pangkatkan 2 kalau nggak paham dikuadratkan. Dipangkatkan 2. Nah, jadi nilai mutlaknya ini sudah kita keluarkan. Kurung biasa aja lagi jadinya. X, min 4 dikuadratkan sama dengan 6 dikuadratkan. Nah, setelah itu diapakan? Di? Ada yang tahu? Ayo. Di 2 ditambah apa? X, min 4, sama dengan 6 dikuadratkan. Min 6 dikuadratkan. 6-nya dipindah ruaskan. Jadi, min 6 dikuadratkan. Sama dengan 0. Kan sudah habis disikannya. Nah, sampai sini kalian harus ingat konsep dari perkalian. Sifat-sifat perkalian secara distributif. Nah, jadi ini kita misalkan misalnya sebagai A kuadrat. Ini sebagai B kuadrat. Minus misalnya. Nah, berdasarkan konsep awalnya diubah. Apa sih yang menghasilkan A kuadrat dengan B kuadrat? Nah, oke. Yaitu ada A tambah B. Dan A dikurang B. Kenapa usah nasib-nya segini? Oke. Kalau nggak percaya, coba kita kalikan. A dikali A. A pangkat 2. Oke, A kuadrat. A dikali min B. A dikali min B semua dengan. Min AB. Oke, min AB. B dikali A. AB. AB. B dikali min B. Min B. Angkat 2. Oke, min B kuadrat. Nah, ini karena min AB ditambah A dikali B ini habis. Misalnya 0 dapatnya. Maka yang tersisa adalah A kuadrat. Min B kuadrat. Ini akan sama kembali ke sini. Ke definisi ini. Artinya bahwa jika ketemu A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kita bisa gunakan yang ini. Nah. Nah, gimana tuh set maksudnya? Oke. Maksudnya jadinya gini. Pergambarkan di sini. Jadinya itu ada, ini kan X min 4 sebagai A dan 6 sebagai B. Berarti kalau menggunakan ini, ayo dituliskan aja di sini. A tambah B dan A dikurang B. Oke. Kita coba di sini. A-nya berarti X min 4 ya. Duliskan X min 4. Lalu ditambah B. B-nya 6. Ditambah 6. Kemudian yang kedua sama, X min 4, cuman dikurang. Kalau yang tadi ditambah, sekarang dikurang 6. Setelah itu dioperasikan. Yang dioperasikan ingat, yang angka dengannya angka. Jangan yang angka dengan variabel atau keefisien dengan variabelnya. Nah, jangan. Jadi, yang konstanta dengan konstanta. Kalau ada variabel, dengan ada variabel. Tapi karena ini variabelnya sendirian, berarti konstantanya aja di jumlah. Berarti ini jadi berapa nih? Dalam kurung X. X. Min 4 tambah 6. Oke. Positif 2. 2. Kalau yang ini, berarti X. X. Min 4 dan min 6. Min 10. Oke. Min 10. Ini tadi ada diambah dengan nolnya. Min. 10. Oke. Sama dengan nol. Nah, setelah ini, kita pisahkan masing-masing satu-satu. Jadi, yang pertama ada X tambah 2. Sama dengan nol. Nah, lalu jadinya X sama dengan? Min 2. Oke. Min 2. Nah, atau X min 10 sama dengan nol. Maka X-nya sama dengan? Positif 10. Positif 10. Hasilnya akan sama dengan yang awal tadi, yang cara menggunakan definisi ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 10 atau 10 ke min 2 sama aja. Nah, jadi caranya berbeda, namun hasilnya adalah sama. Makanya bisa dibilang tadi, persamaan nilai muter ini bisa diselesaikan pertama dengan konsep jarak yang sudah kita pelajar di awal. Kemudian, bisa juga menggunakan definisi dan pengkuadratan kedua. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, silahkan dicatat dulu. Sudah? Ya. Oke. Baik. Selanjutnya. Kita main permainan aja deh, supaya bisa sambil memahami dan bagai refreshing. Oke, perhatikan. Oke, cara bermainnya gini. Pertama, nanti sejenis kuis ya. Nah, nanti sejenis kuis benar-salah. Jika, ini siapa cepat duluan. Siapa cepat duluan, dia yang jawab duluan. Misalnya, bisa tuliskan angkanya sekian ditambah sekian, hasilnya sekian. Apakah benar atau salah? Ketika salah satu sudah jawab benar, maka satunya otomatis jawabannya harus salah. Nah, yang tepat dalam penyelesaian ini, itu enggak menjawab soal. Dan yang salah, itu yang menjawab soalnya. Paham, Pak Kiyagus? Insya Allah. Ya, siap ya. Perhatikan ini. Oke, siapa yang cepat duluan jawab, boleh dia milih antara salah dan benar. Ini jawabannya cuma iya atau tidak aja. Ya, salah atau benar aja. Salah atau benar. Salah. Oke, jika Pak Kiyagus yang jawabnya salah duluan tadi, matematis Agus, jawabannya harus benar. Nah, sesimpulkan nanti, siapa yang jawabannya tepat, itu enggak menjawab. Yang salah jawabannya, atau kurang tepat, itu yang menjawab soal dari Ustadz. Siap? Insya Allah. Oke, perhatikan ini baik-baik. Sampai jumpa. Salah. Ya, Agus salah jawabannya. Berarti otomatis fakta harus jawabannya benar. Benar. Karena Agus duluan jawab. Oh, jawaban hasil akhir Ustadz yang dihitung Ustadz. Ya, nanti Ustadz bukikan ini belum tentu jawabannya benar. Bisa juga salah. Kalau dikerasakan itu, apakah ini? Berarti dikerasakan itu, piat itu ngomong dulu misalnya ini hasil gini-gini. Akhirnya dua-dua. Akhirnya dua-dua. Kan dia set siapa-siapa dia dapat tadi. Jawaban Agus salah atau masak Agus. Apakah benar ya? Kita buktikan. Gimana cara penyelesaiannya ini? Dia tahu dulu. Tujuh kali min enam. Berapa tuh? Tujuh kali min enam. Min empat puluh dua. Iya. Berarti ini? Min empat lapan tambah dua belas. Harusnya jawabannya adalah minus tiga enam yang benarnya. Sedangkan saya disini nulisnya dua puluh dua. Otomatis Agus jawabannya benar atau tepat. Otomatis Paki yang jawab soalnya. Perhatikan Paki. Kita sama-sama aja supaya sama-sama paham gitu. Kita coba pakai pengkuadratan ya. Mengkuadratkan. Cara pengkuadratan. Pakai cara saya itu bisa loh. Itu agak kurang paham. Pengkuadratan. Kita coba sama-sama dulu. Kita coba sama-sama. Sambil. Cuma Paki yang banyak bicara. Coba oke. Mutlaf X plus 5 itu sama dengan 9. Berarti kalau cara pengkuadratan gimana Pak Kik? X. Oke. X tambah 5. Tambah 5 sama dengan. Dikuadratkan dulu. Kan pengkuadratan. Kuadrat 2 terus 9 pangkat 2. Oke. Abis itu. X. X. X tambah 5. Abis itu? Iyalah tambah 5. Dikuadratkan. Sama dengan 9 pangkat 2. Diapakan 9-nya dipindah Pak Kik? Jadi minus. Oke. Minus 9 kuadrat. Sama dengan 0. Nah baru pakai definisi tadi. Yang A tambah B. A kurang B. Berarti gimana cara penulisannya? Gimana? Yang ini tadi. A tambah B. Dan A kurang B. Berarti ini A-nya. Ini B-nya. Berarti gimana cara penulisannya? A tambah B sama B. Ini definisinya. Kamu tinggal menuliskan angka ini aja. Jadi ke sini. Berarti 5. Jangan 5. X tambah 5. X tambah 5. Terus X tambah 5. X tambah 5. Itu B-nya. X tambah 5 dikurang 9. Ditambah dulu. Ditambah dulu. Terus dikurang. X tambah 5. Ditambah 9. Kali. X. Dikali. X dikurang. Eh, X ditambah 5. Ini apa nih? Ini, ini. Tanda apa nih? Tanda kurang. Dikurang 9. Ya. Setelah itu? Setelah itu sama dengan 0. Ini. Berarti kerjakan langsung satu yang di bawahnya tuh. Jumlahkan ini. 9 tambah 5. 9 tambah 5 tuh. 14. Oke. X tambah 14. Yang satunya? Kurang. X ditambah. Eh, ditambah juga ya. Ditambah minus. Minus 4. Oke. Langsung aja minus 4 di sini. Sama dengan 0. Nah, setelah ini Pak Akan. Ya, Pak Akan. X tambah 14 berarti jawabannya 14. Belum tentu. X tambah 14 sama dengan 0. Berarti X sama dengan? Sama dengan 14. Ini ingat. Tandanya. Dikurang berarti itu. Tandanya tambah. Berarti jadi? Dari minus. Minus 14. Oke. Atau? Atau. X di sama dengan X sama dengan tambah 4. Oke. Sama dengan 4. Berarti penyelesaiannya adalah? 14. Minus 14 sama 4. Oke. Minus 14 sama 4. Nah, itu perhatikan lagi. Yang perlu diingat mungkin di sininya nanti. Ketika di operasi di sini. Ingat yang jadi A itu semuanya. X tambah 5-nya jadi A. Dan yang jadi B itu cuma 9 sendiri. Jadi otomatis A tambah B. X tambah 5 ditambah 9. Kalau ini tinggal ganti di sini aja tandanya. Jadi kurang. Sudah. Setelah itu operasikan di dalamnya sini. Maka didapatlah hasil ini. Baru ditentukan nilai X-nya. Oke begitu. Silahkan catat dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pakai cara kuadrat ya penyelesaian kuadrat. Mutlak. Ini kuis lagi? Udah kuis, enggak. Dikerjakan masing-masing. Udah mau tes. Pakai cara kuadrat ya penyelesaian? Ya, pakai kuadrat. Cuma di buku masing-masing, coba. Nah, coba. Ini 3X nanti bedanya cuma di ujung ya. Di ujung pakai pembagian. Kalau yang tadi X aja kan, ini pakai 3X. Berarti nanti di akhir itu 3-nya dibagi, jadi pembagi. Gimana saya maksudnya? Nanti kan kalian tadi kan hasil akhirnya bisa X misalnya. Minus 14, eh plus 14 tadi ya. Sama dengan 0. Nah, kalau ini kan ada 3X-nya. Berarti otomatis nanti begini. 3X sama 14 berarti 3X sama dengan minus 14. X sama dengan 14 per 3. Nah, gini. Berarti dari yang 3-nya ini awal. Ya, dari 3 awal. Coba ini dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berarti yang mintunya diubah jadi positif, kah? Cara pengkuadratan, bukan cara definisi. Dikuadratkan dulu. Ini Bang Ustadz. Coba saya lihat. Bentar. Itu, yang dua, satunya. Ya, betul. Tulis HP-nya Gus. HP-nya berapa? Ayo Pak Ki. Tunggu. Tunggu sehat. Tunggu sehat. Ya, betul Gus. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah Pak Ki? saya masih agak bingung pakai encar yang baru tinggal diganti aja A-B-nya tadi iya selamat menikmati 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 x tambah selamat menikmati 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 bagaimana kalau bentuknya kayak gini mutlak 2x tambah 4 itu sama dengan x x nah gimana nih ayo gimana cara penyelesaiannya kalau yang tadi punya mutlak dia delas positif kalau ini salah satunya gak punya mutlak ayo ayo definisi ya boleh 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 lah ayo ayo bagaimana caranya ayo bagaimana caranya ayo yang gitu yang gitu ada yang tahu enggak caranya gimana kurang sat oke caranya adalah kita harus menganalisis karena hasilnya disini gak pakai mutlak otomatis otomatis kita perlu yang namanya analisis nilai x bagaimana sih analisis itu kita kembalikan ke definisi persamaan nilai mutlak oke definisinya tadi apa ax plus b kan x plus b oke ini kita anggap sebagai ax plus b nya berarti kalau berdasarkan definisi itu berarti gini ya mutlak 2x tambah 4 itu akan sama dengan 2x tambah 4 positif jika nah oke sini saya jebarkan sebegitu ax plus b itu akan sama dengan 0 lalu ax sama dengan apa x sama dengan plus b nya pindah min b oke min b maka x sama dengan b min b min b per a ya betul min b per a jadi jika min b per a nya lebih dari sama dengan 0 oke min b per a berarti 4 ini jadi b 2 ini jadi a berarti jadi apa gimana a min min 4 4 per per a nya 2 betul min 4 bagi 2 min 2 min 2 berarti min 2 ya iya berarti nanti disininya min b per a atau sama dengan ini atau kalau mau dituliskan ulang begini mutlak 2x tambah 4 itu akan menghasilkan 2x tambah 4 jika si 2x tambah 4 nya ini lebih dari sama dengan min 2 nih tuliskan ulang oke yang kedua minus 2x tambah 4 jika sama aja sebenernya 2x tambah 4 nya itu kurang dari min 2 min 2 nya dapatnya dari sini tadi setelah itu kita gunakan interval oke selesaikan dulu ada 2 langkah berarti yang pertama yang jika ini yang yang kurang kita pakai ya oke jika x nya disini dianggap x aja ya x kurang dari min 2 disini yang saya tapas gini agar lebih jelas kita ganti x nya disini kelihatan x x nah jika x nya kurang dari 2 berarti yang dipakai min ya yang min berarti gimana tuh berarti cara penyelesaiannya adalah min eh min 2x min tambah 4 min 2x tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan x tambah x min 8 ini tetap x min 8 lalu 2x tambah 4 2x tambah 4 2x tambah 4 sebuah dengan min dalam eh ya betul x 2x tambah 4 2x tambah 4 2x tambah 4 2x tambah 4 min x tambah 8 min x ini dikalikan ke dalam ya min nya setelah itu ke sini ke samping 2x 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 kumpulkan yang ada x nya kumpulkan x tambah x ok min x pindah jadi plus plus sama dengan sama dengan positif 8 4 pindah min 4 kurang 4 2x tambah x 2x tambah 4x 3 ok ok sama dengan 4 x sama dengan sama dengan 4 4 per 3 4 per 3 per 3 ini betul tidak kurang dari min 2 betul hasilnya kita bandingkan ke sini jika dia betul dia memenuhi jika tidak berarti dia memenuhi enggak tidak 4 bagi 3 ini berapa? 1, sekian sekian ya eh ok ya kan 4 bagi 3 itu 1, sekian sekian berarti 1 ini kurang dari min 2 enggak? lebih kurang berarti jawabannya tidak tidak memenuhi TM itu baru 1 sekarang yang satunya lagi yang positif ok ok saya hapuskan dulu yang ini sebentar nah ini ya oke disini nah yang satunya lagi yang positif berarti yang ini tanda disini X lebih dari Sama dengan min 2 Berarti yang positif 2X tambah 4 itu sama dengan X min 8 Berarti jadinya gimana? 2X tambah 4 Kalau tadi kan negatif berarti yang diambil yang Yang kurang Sekarang yang lebih diambil yang positif 2X Min X Min 8 Ya betul Min 4 Kurang 4 2X kurang X X Min 8 kurang 4 Min 12 Sekarang yang tanya Min 12 ini betul tidak lebih dari sama dengan 2 Atau dituliskan gini Min 12 Lebih dari Min 12 Lebih dari sama dengan Min 2 Betul tidak? Betul Betul Yakin Min 2 disini Min 12 disini Betul lah Besar mana dulu min 2 sama min 12 Min 2 Min 2 Besar min 2 Otomatis ini betul salah Halah Karena ini 12 itu lebih kecil dari min 2 Disini min 12 lebih besar dari min 2 Berarti ini juga tidak memenuhi Lalu apa jawabannya Ustet kalau keduanya gak memenuhi? Nah jadi himpunan penyelesaiannya adalah Karena keduanya tidak memenuhi Berarti himpunan penyelesaian keduanya adalah Himpunan kosong Himpunan kosong itu cuma kurung gak ada isinya Itu disebutnya himpunan kosong Nah jadi Pakai analisis Nah setelah dapat hasil Bandingkan dengan Yang Ini Bagian ininya Bila memenuhi Itu hasilnya disini Seandainya tadi memenuhi Berarti disini sama dengan Min 12 Tapi karena juga gak memenuhi keduanya Berarti hasilnya adalah himpunan kosong Nah gitu Belakang dicatat Jadi yang pertama tadi X nya dulu kurang dari Dua yang kurang dulu Baru yang lebih dari Yang kurang itu pakai negatif Yang lebih pakai yang positif Sampai situ paham atau ada yang tanyakan dulu Inşallah bahasa Sudah? Sudah? Terima kasih. Paki? Sudah, Paki? Sudah, Zat. Mari kita bersama-sama simpulkan pembelajaran. Jadi, persamaan nilai mutlak itu sendiri bisa diselesaikan dengan berapa cara? Tiga. Oke, yang pertama? Pertama jarak. Pertama jarak. Yang kedua? Definisi. Oke, definisi nilai mutlak tadi apa aja? Sebutkan, coba. X, X, Jika X lebih dari sama dengan 0. Oke, satunya. Min X, Jika X kurang dari 0. Itu definisi cara umumnya ya. Kalau bentuk persamaan jadi pakai AX plus B. AX plus B, jika AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Dan min AX plus B, jika AX plus B-nya kurang dari 0. Oke, yang ketiga caranya apa? Mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas. Kedua ruas dikuadratkan dan hasilnya akan sama dengan cara yang lainnya. Alhamdulillah kalian sudah memahami ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan menerima kasih latihan di grup untuk dijawab. Ya, dikerjakan nanti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita insya Allah akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, pelajari lagi. Intinya, tetap semangat dalam belajar dan terus tambah pengetahuannya tentang hal-hal yang kurang dipahami. Terutama mengenai matematika ini. Jika ada yang kurang paham, untuk lebih jelasnya bisa tanyakan ke Ustaz secara langsung. Oke, untuk mengambil berkahnya lagi di akhir, marilah kita bersama-sama membacakan. Alhamdulillah, kemudian doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!